Ma minta duit dong 10 juta buat nonton konser Kutplay Gimana Ud? Dikasih kagak? Udahlah mendingan pesugihan di Ma minta duit dong 10 juta buat nonton konser Kutplay Ma kan tau dari SD Ud ngepans banget sama Kutplay Mumpung mereka lagi datang ke Indomah, kapan lagi? Coba Aloh gila ya minta duit 10 juta, kayak minta duit 10 ribu aja Aturan mah kerja Ud, bisanya minta duit mulu ke emak Lu mah buang aja lah anak kayak gini mah Dih kenapa lu yang ribet sih kak? Orang gue minta duitnya ke emak kok, bukan ke lu Jawaban emak udah diwakilin sama kakak lu Udah sana mending lu tidur dah Gimana Ud? Dikasih kagak? Dikasih? Anjay itu mben emak lu baik Ud Gue sama si dugong kebagian kan Dikasih omelan anj** Baro-baro dikasih duit Sudah kuduga Udahlah mendingan kita tanya aja ke bapaknya si Jamal Beliau ikut pesugihan dimana Syukur-syukur dia bisa nganterin kita ke dukunnya Anjir gue gak percaya Iman lu bisa goyah gara-gara tiket konser ya Kagak ah gini-gini juga Gue emang masih inget sama Tuhan Kagak mau musyrik Kagak ah kagak mau gue takut Ya terus sekarang mau gimana Ingat guys kita nge-pens sama kudplay Udah dari dulu Kapan lagi kita nonton Kalo gak sekarang Gang kenapa gak pinjem duit sama bapak lu aja sih Bapak lu kan duitnya banyak Lu juga anak satu-satunya Kalo minta apa aja Pasti dikasih Lu kayak gak tau bapak gue aja Ud dia mah kayak-kaya juga pelit Daripada minta ke bapak gue Gue emang mendingan deketin si Siskano Dia kan admin pinjol Lah kenapa pada diem lu Malah gue yang ditumbalin anjir Eh Bang Dugung mau kemana Aku mau ke rumah kamu nih Mau ketemu kamu sis Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa